Intro Saya akan menambahkan Car Suara mobil saat menabrak sesuatu Mungkin menabrak dinding Atau menabrak apapun itu Dan disini saya mengetikan Car, crash Sound effect dan saya sudah Menemukan beberapa Yang saya perlukan Mungkin ini Dan saya langsung Download Seperti itu Dan Mungkin saya copy Dan saya download Dan saya masukkan ke folder saya Oke Dan mungkin Ini Saya coba ini Oke Oke saya rasa bagus Saya copy Dan lagi-lagi nanti saya akan Mengedit ulang Dan Oke Mungkin Saya butuh lagi Coba di bawah Coba di bawah Oke Saya coba ini Heart impact Oke 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 saya coba putar Oke saya rasa cukup Dan Saya sudah mempunyai beberapa Contoh Dan saya akan Memilih Mana yang akan saya gunakan Untuk Jika 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 mobil saya Menabrak sesuatu Dan saya memberikan Sound ini Ke benda-benda yang ada di Sir Sir Kuit mungkin Oke Oke Langsung saja kita menuju ke unity Oke Saya akan memilih Beberapa Suara di sini Saya putar dulu Oke mungkin Ini satu Oke Oke mungkin saya memilih Ini Dan saya Mengaktifkan Sonar Oke saya Open project Saya memberikan track Baru Dan saya berikan Solo Lalu Outputnya Saya atur Dan Saya memberikan ini Ke Sini Lalu Saya mengambil di Paling belakang Oke Seperti itu Dan Saya rasa Seperti ini Oke Saya sudah mempunyai Ini Dan Langsung Saya seleksi File Export Audio Audio Dan di sini Mungkin Suara Tabrakan Oke mungkin semacam itu Dan Saya Saya Export Saya tutup Sonar Dan tidak Saya simpan Dan saya Menghidupkan Unity Oke Oke saya sudah mempunyai ini Dan Oke saya menghilangkan beberapa kubus Ini Dan Saya hapus Lalu saya membuat game objek baru Dan Dan saya Dan saya Namakan Suara Tabrakan Oke Dan Di suara tabrakan Saya memberikan Audio Source Dan Oke Saya menuju ke audio Lalu Di sini ada suara tabrakan Dan Saya klik Lalu drag ke Sini Dan Saya menggunakan Play On week Seperti itu Lalu Oke Hanya seperti ini Dan Sekarang jika Saya putar Oke Saya mempunyai suara tabrakan Dan Saya menuju ke Prefab Dan saya drag Ke sini Oke Seperti itu Dan Saya hapus Lalu Saya memberikan Beberapa script Lagi Dan Oke Saya membuat Satu script Javascript Dan Suara Tabrakan Oke Dan suara tabrakan Ini Saya letakkan Di Sirkuit Di bagian Route Inner Dan Route Outer Oke Saya pilih Keduanya Lalu Saya Mengklik Dan drag Menuju ke sini Oke Keduanya Sudah mempunyai Script Lalu Di sini Saya memberikan Oke Saya membuka dulu Di Suara tabrakan Saya mau Mencoba Mencari perintah Dari Unity Untuk mendeteksi Bahwa Di sini Sedang ada Collision On Collision Saya agak Lupa Perintahnya Dan Oke Mungkin Saya bisa Membuat Ini On Collision Unity On Collision Unity Script Oke Oke Mungkin Semacam Itu Dan Oke Suara Tabrakan Oke Saya memberikan Ini Saya mencoba Menemukan Fungsi Collision Dan Di Script Saya Rasa Saya Membutuhkan Ini Function Collision Contohnya Oke Di sini Ada Rigid Body Attached Dan Di sini Oke Mungkin Saya Mau Memberikan Ini Saya Copy Dan Saya Menuju Ke Script Saya Paste Di sini Dan Oke Di sini Saya Memberikan Suara Tabrakan Suara T Suara Tabrakan Dan Dan di sini Saya Memberikan Suara T Dan Oke Saya Menonaktifkan Ini Dan Saya Coba Saya Simpan Lalu Di Unity Akan Ada Deteksi Up Ada Kesalahan Suara Benhilang Oke Saya Simpan Oke Dan Saya Memilih Ini Dan Ini Lalu Saya Menuju Ke Project Dan Saya Memberikan Prefab Dan Di Prefab Saya Memberikan Suara Tabrakan Di Sini Oke Jika Sekarang Saya Putar Mudah Mudahan Bisa Oke Saya Mencoba Menonaktifkan Di Supaya Kelihatan Saya Menonaktifkan Di Sini Audio Source Saya Coba Lagi Oke Sudah Ada Suara Tabrakan Oke Oke Saya Saya Matikan Di Script Collision Oke Di Collision Gesekan Ban Oke Saya Matikan Dulu Gesekan Ban Oke Saya Sudah Mempunyai Tabrakan Suara Tabrakan Dan Oke Suaranya Agak Pelan Memang Dan Saya Memberikan Mungkin Volume Dua Oke Tidak Bisa Oke Saya Memberikan Audio Di Sini Saya Menambahkan Audio Menambahkan Besarnya Audio Saya Menggunakan Sonar Lagi Dan Saya Membuka Project Saya Lalu Membuat Folder Baru Saya Berikan Solo Dan Suara Tabrakan Lalu Saya Tambahkan Volume Di Sini Oke Saya Sudah Mempunyai Volume Yang Lebih Besar Dan Saya Seleksi File Export Audio Dan Saya Memilih Suara Tabrakan Export Oke Dan Saya Tutup Tidak Saya Simpan Lalu Saya Menuju Ke Unity Dan Jika Saya Putar Oke Sudah Lumayan Besar Dan Saya Memberikan Lagi Script Ini Dan Saya Memberikan Lagi Di Mana Tadi Oke Dan Saya Sudah Mempunyai Suara Tabrakan Di Pinggir Oke Dan Semakin Rami Game Saya Dan Oke Kita Lanjutkan Ke Matari Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Salam no вопрос Hooran amn on On Terima kasih.